Oh betina itu kan penghasilannya dari anak itulah dari anak nggak bakal habis kalau orang-orang petani kalau ini kan langsung habis langsung habis nanti nyari lagi modal lagi-modal lagi Selamat sore selamat malam para petraktif manapun yang berada salam jumpa kembali Semoga kesempatan kali ini dalam keadaan sehat selalu dan juga karena kambingnya sesuai dengan apa yang kita harapkan Amin ya Rabbah Alamin oke teman-teman saya berkunjung kembali ke kandang Bredingan di sini miliknya Bapak siapa ini Pak? Bapak Usman Bapak Usman Pak ya? Ya Pak Usman Alamatnya mana sini Pak? Usun Taman Rejo Taman Rejo Kecamatan Ketapang Pak ya? Ketapang Oke Lampung Selatan Oke Pak saya ingin belajar dari peternakan yang jenengan di musim kemarau ini Pak gimana Pak? Kalau musim kemarau di wilayah sini Pak? Kalau musim kemarau agak lumayan sih ngaritnya Lumayan susah apa? Lumayan susah Lumayan susah Lumayan susah Itu tanaman apa ya? Tanaman rumput gitu enggak 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 ini Pak enggak punya gitu Punya cuma itu udah loyo semua pokoknya kalau kemarau kayak gini Maling gati kertas itu Gati kertas? Ya Yang masih bisa bertahan? Bertahan Ini contohnya kayak gini nih Pak ya? Ya ya ini Oh ini ini tanaman ini ya? Tanaman Ini rumput liat Rumput liat Ini nyarinya dimana? Ini masih hijau ini Pak Masih hijau ini Kalau ini di Tran Aceh Tran Aceh? Tran Aceh Ketapang Ketapang Oh jauh Pak ya? Lumayan jauh Lumayan jauh Lumayan jauh Itu Ini ternaknya udah berapa lama Pak sampai sekarang ini Pak? Kalau yang cowok ini udah satu tahun sih hitungannya Satu tahun? Iya Oh jadi ini jantan campur betina gitu Pak ya? Iya Oh jadi pejantannya ini bukan ini Pak ya? Bukan apa namanya? Bukan peranakan sini bukan gitu ya? Bukan Hasil beli gitu? Hasil beli Oh Hasil beli Hasil beli Kalau ada itu yang kecil-kecil itu peranakan diri Berarti duluan yang jantan daripada betina gitu Pak ya? Iya Yang betina nyusul Nyusul Berarti udah satu tahun sampai sekarang ini? Udah satu tahun Udah satu tahun Terus nanti ini ngeluarinya Pas kapan ini Pak? Pas ada orang nyari apa? Itu kalau sini tuh hampir meratakan Pas hari besar Hari besar Hari besar Berarti nanti ini dikeluarinya hari Besar juga Pak? Hari besar Lebaran haji Lebaran haji Ini udah Sebenarnya kalau sekarang ini udah masuk kurban belum ini Pak? Kalau ini sih belum Belum poel loh Kalau poel katanya udah masuk Kalau ini belum poel Belum poel Ini kalau perekornya nanti targetnya harga berapa ya Pak? Satu Kami menghitungan lokalan disini sih Paling mentok Empat itulah empat juta Di lebaran haji ya? Lebaran haji tapi Mentok itu Udah mentok ya? Empat juta ini udah Lumayan Besar ini Jadi kalau pertama itu memang niatnya ini memang ini Pak ya Penggemukan gitu Pak ya Penggemukan Kalau breeding Indukan gitu? Indukan sih Termasuknya ya sebenarnya sih Gimana ya? Hitungan Apa ya namanya? Hitungan Hitungan keuntungan gitu? Iya Hitungan keuntungan terlalu lama gitu Pak? Gimana maksudnya? Nggak Kalau Apa namanya? Kalau orang kean itu kan Ini setahun pasti bungkar Kalau Betina itu kan Penghasilannya dari anak itulah Dari anak Nggak bakal habis Kalau orang-orang Betani Kalau Ini kan langsung habis Langsung habis Nanti Nyari lagi Modal lagi Modal lagi Itu Ini sekarang berapa ekor ini Pak? Ini cuma 8 8 Berarti ini kandang-kandang pertama memang kayak gini Pak? Apa dulu pernah ada kandang lain selain ini Pak? Ini pertama disini Pertama berarti termasuk Baru ini ya Termasuk baru juga Nah Bapak bisa senang sama ternak kambing ini apa? Karena mayoritas disini Ternak kambing gitu Ikuti ke temen-temen gitu Pak? Iya Ikuti ke temen-temen Memang hobi Kambing-ingguk kambing itu Kena Kalau disini Rata-rata itu Ternaknya itu Penggemukan gitu Apa Bredingan gitu Pak? Penggemukan Penggemukan rata-rata Pak? Penggemukan Setahun habis Setahun habis lah intinya Setahun bongkar Setahun bongkar Bongkar Nah itu Kalau yang breeding berarti jarang disini Pak? Jarang Jarang? Jarang Oh jadi ketertarikannya masyarakat sini sama Penggemukan itu tadi Penggemukan Penggemukan Pengbesaran itu tadi Iya Itu Ternyata Nah kalau selama ternak ini Apa Pak? Suka dukanya itu Pak? Ya suka dukanya Kalau pas musim hujan Seharian gak penuh Itulah ketemu Suka duka Mau gak mau harus ngarit sih Harus ngarit ya Kalau sekarang Kesusahan memang rumputnya udah pada kering Musim kemarau Kemarau itu Tapi kalau untuk sekian Ini berapa jumlahnya tadi Pak? 8 Tapi kalau untuk 8 ekor itu Keberatan gak Pak? Di musim kemarau ini? Ya enggak lah Sedang 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 ya Enggak terlalu berat Terlalu berat Karena pakannya disini Menggunakan Ini Pak Full hujan Tanpa Adanya pakan fermentasi Ataupun pakan Apa gitu Enggak 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 Khusus disini Pak Khusus Full ngarit gitu Full ngarit Jawan gitu Ya Itu Kalau untuk Dari segi kendala Pernah ngalami kendala Pak Pak? Penyakit mungkin? Alhamdulillah Semenjak saya ngingu ini Ya belum pernah sih Intinya kena penyakit Alhamdulillah sih Belum pernah Belum pernah Belum pernah Tapi ngomong-ngomong Udah pernah jual Belum Pak? Jual kemarin Lebaran haji itu jual Oh Lebaran haji itu Udah-udah pernah jual Ya Tapi untuk kandang belakang itu Berarti ini Beli-beli pejantan ini Setelah Setelah haji Oh setelah haji Setelah haji Juga nanti ini Bongkarnya lebaran haji lagi Lebaran haji Oh Itu Ini belinya harga berapa Pak? Yang jantan-jantan ini Pak? Dulu 17-an ini 11? 17 Oh 17 17 17 Nanti kalau penjualan di taksir Minimal 4 juta Minimal Minimal 4 juta Taksiran itu Di waktu musim lebaran haji Lebaran haji Tapi kalau misalnya Apa itu? Momennya bukan di lebaran haji Itu 4 juta itu Enggak-enggak nyampe Enggak nyampe 4 juta Kalau jenisnya Rambon Pak Rambon Ini peranakannya Pak Ya Ini bunting lagi bunting 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 Ini Nah ini Belinya ini memang udah bawa anak ini Apa? Enggak dulu itu Pas lebaran itu Buntingnya dari itu Ini belum berani Oh Ini beranak-beranak disini Oh Ini beli dulu Oh beli Bapaknya itu Oh belinya Belinya memang udah Ada anaknya Harga berapa Pak Kalau Indukan kayak gini Bawa anak dua kayak gini Dulu saya beli itu 2,5 Terima kasih Terima kasih Terima kasih 2 juta lima ratus Bawa anak dua ya Ya Anaknya jantan sama betina Pak Jantan sama betina Oh jantan sama betina Ini udah bunting lagi sekarang Ya Udah disapih Apa memang udah disapih Disapih Yang nyampe indukannya apa? Ya termasuk dipisah sendiri Karena udah gede kayak gitu Usia-usia berapa Pak? 4,4,3 bulanan 4 bulanan 4 bulan udah disapih Gitu ya Terus ini Pacekannya pakai yang mana nih Pak? Kalau ini Yang ini Yang ini Yang ini Ujantan Yang ini Jantan Ini bunting juga nih Yang ini Bunting muda itu Bunting muda Pacekannya pakai itu juga Ya Belum pernah beranak disini Pak ya Udah 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 pernah beranak Udah beranak Anaknya yang mana? Nggak ada Udah Udah dijual juga? Udah dijual Udah dijual Nah kalau misalnya Pakan ini Pak Berapa kali ngasih pakan itu? Kalau sore kayak gini Tiga kali Saya ngasihnya Tiga kali Jam segini Mahrib Amsisa Pagi? Pagi kasih Untuk sarapan Ya udah itu Paling minum Siang Oh dikasih minum Minumnya cuman air putih Gitu aja Air putih Nggak dicampur apa-apa Gitu Nggak Memang selalunya Dicacah gini Pak ya? Khususnya untuk Ramban inilah Karena terlalu panjang Gitu Jadi nggak langsung Dimasukkan ke palung gitu ya? Nggak Ini kalau Modal kandang ini Berapa juta Pak ini Pak? Kalau Itung-itungan Kalau Kandang ini sih Kayaknya Kalau Tiga itu Bisa lebih sih Tiga juta lebih? Karena Kandangnya Masih termasuk Sederhana lah Sederhana Tapi bawahnya Udah di Udah Udah di semen Udah di semen Ini bukan Iya sederhana Tapi nyaman lah Kayaknya ya Pak Mudah-mudahan nyaman sih Buat kambingnya Lantainya di semen Rata-rata memang kayak gini Pak di semen Pak ya? Rata-rata sih Kalau misalnya Nggak di semen gitu Kenapa sih Pak? Ya kalau musim hujan itu Takutnya kita Namanya kambing kan Kencing terus juga Kencing terus Itu bisa Apa namanya itu? Airnya itu Nggak Ngalir Nggak ngalir Jadi basah Terus Tapi kalau misalnya Kayak gini Nggak Ini Pak Apa namanya Nggak bau gitu Nggak Alhamdulillah sih Kalau Tiap pagi kan dibuang Dipersihin Terus Saya semprot juga Semprot Biar kencingnya itu Ngalir ke sana Semprot Semprot pakai air gitu Pake air Semprot pakai air Berapa panjangnya ini Pak? Kandang ini Pak Ini panjangnya 7 meter Kali 1 meter setengah 7 meter Kali 1 meter setengah ya? Itu Kalau selain ternak Di mana Pak kerjanya Pak? Usahanya gitu? Saya selain ternak Usaha saya itu Yaitu Yengso Oh di kayu Di kayu juga Yengso Yengso Berarti ini sambil Buat sambilan Buat sambilan aja Kalau nyengso berarti Yang nyari pakan Tetap Bapak juga ya? Tetap ya? Tetap Bapak Tapi nggak Nggak ganggu Pak Nggak 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 ya? Kita ya Pinter ngaturnya kita Benar Tapi kalau nyengso kan Bisa pulangnya itu Bisa bawa Ini apa namanya itu? Ramban dari kayu yang di senso itu Pak? Ya kalau Intinya Kambing itu mau Dibawa juga Kalau nggak mau ya Ngarik lah Ngarik di Ngarik juga Lain lokasi gitu Pak Oke Kalau dari Sekian banyak ini Kerjaan sebagai Tukang senso Merasa ini Nggak Pak terbebani Ataupun terganggu gitu? Kalau menurut saya Tidak Tidak Apalagi nanti Kalau musim Penghujan Udah Pakan udah mulai Enak lagi Enak lagi Paling berapa bulan inilah Ya lumayan susah Ngarik Gitu Oke Pak Terima kasih Pak Sudah berbagi pengalaman Ternaknya Dengan Pak Mudah-mudahan Sehat Sukses Selalu Tambah Banyak Ngambingnya Juga Sehat Diberikan Kesehatan Nah Jadi seperti itu Teman-teman Video Kali ini Dipetenangkan Braiding dan juga Fetening gitu ya Karena disini Mayoritas ini Wilayahnya Peternaknya itu Fetening Tapi Apapun itu Mau Braiding Ataupun Fetening Yang penting Tetap Semangat Walaupun Mesim Kemarau Salam Ngarit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa